Hei kamu-kamu, pengen jadi orang keren? Yuk, laksanakan protokol 3M! Kabecius TV Tavi, Pantai Direktur! Terima kasih telah menonton! Kabe keriting merupakan ke dalam jenis Capsicum Anum, memberikan rasa pedas yang mantap untuk makanan, warnanya merah cerah dengan bentuk panjang kurus dengan tekstur bergelombang. Keunggulan cabai keriting hibrida F1 Siostavi adalah Cocok ditanam di dataran rendah sampai tinggi, pertumbuhan tanaman kompak, kuat, dan seragam, tanaman tahan terhadap gemini virus dan kekurangan kalsium, bentuk buah keriting dengan panjang 13-16 cm, diameter 0,6-0,8 cm, rasanya pedas. Umur panen 85-88 hari setelah pindah tanam, potensi hasil kurang lebih 20 ton per hektare. Perkenalkan, nama saya Swanto dari Desa Tambak Rejo, Kecamatan Bindangun, Kabupaten Blitar. Saya sekarang menanam cabai Sios dalam jumlah 3.500 batang. Alhamdulillah dengan saya menanam cabai Sios ini keunggulannya, perawatannya sangat mudah, tahan virus dan buahnya lebat. Cabai Sios ini panen umur 80, dan dari panen saya ke-7 ini, saya mendapatkan kira-kira 1,7 kuintal. Dan Alhamdulillah harganya pun sangat bagus. Cabai Sios Tavi, tahan virus, buah lebat, hasil melimpah. Cabai Sios Tavi ini juga cocok untuk bahan industri produk cabai kering, warna bubuk cabai cerah, tingkat kebedasan sesuai standar internasional, dan tentu saja cocok untuk segala masakan atau kudapan. Alhamdulillah dari kunjungan ke petani Sios Tavi ini tadi mendapatkan respon yang sangat positif dari beberapa petani. Selain dari harga cabai yang sekarang kondisi harganya tinggi, dan kondisi cabai pun disini juga bagus, aman dari serangan virus, buahnya lebat, tonase tinggi. Bahwa ini tadi dapat pengalaman baru juga, bahwa disini untuk pasar kiriman cabai Sios, di daerah Tambak Rejo ini sudah memiliki nama, yaitu Sios TB dari beberapa bakul itu. Dengan arti yaitu Sios TB itu kepanjangan dari Tambak Rejo, yaitu dusun yang ada di desa Ngadri ini. Cewek keriting hibrida F1 Sios Tavi, tahan gemini virus, buah lebat, hasil melimpah.